selamat menikmati tempat kongkow, atau ya kita bilangnya coffee shop lah ya di Bogor, khususnya ini baru banget buka dan asli tadi kembali udah kalian keliling sebenernya ini adem dan kalian wajib kunjungi kenapa? pasti kalian tau alesannya kenapa oke, so tanpa lama-lama tapi sebelum itu kembali juga pengen dong di subscribe channelnya buat kalian yang belum subscribe nih yang lagi nonton, jangan lupa di subscribe so kita langsung aja yuk apa ya namanya, coffee shop tour oke, let's go oke badis, kita mulai dari pintu masuknya nah ini dia pintu masuknya tapi sebelum itu kebadi mau jelasin dulu kalau di tempat yang baru ini untuk area parkirnya juga cukup luas lihat deh, jadi bisa menampung banyak kendaraan disini oke, gimana mau lanjut? mau dong? oke langsung aja kita lanjut nah, ini dia wow, jadi pas masuk ini kalian langsung disuguhi yang ijo-ijo ya kan? ini sawah yang emang alhamdulillah pas mbak Tawari kesini tuh lagi ijo dan kabarin gak sabar buat ngajak kalian keliling di salah satu coffee shop ini nah, btw, nama coffee shop ini yaitu Rumasa Rumasa Coffee Shop jadi kalian bisa searching nanti di Google atau di Instagram ya kan? nah oke, ini tuh vibesnya adem banget sumpah adem banget karena banyak banget pepohonan disini dan vibesnya tuh juga bikin apa ya, bikin nyaman aja gitu oke, kita udah ada di depannya ini nah, ini area outdoornya ini area outdoornya itu tempat buat ngopi-ngopinya atau makan-makan disini tuh kayak pamblok-pamblok gitu yang emang kekinian banget terus juga ada tempat lain kayak yang di coffee-coffee shop pada umumnya kayak gini kan tuh, sumpah ini asli adem banget kalian bisa ngerasain gak sih vibesnya? bisa lah ya oke, kita langsung masuk aja yuk ke kedai kopi Rumasa eh, tapi sebelum masuk kita keliling-keliling dulu gimana oke let's go nah di kedai kopi Rumasa ini konsepnya ini bisa dibilang klasik lah ya bisa dibilang klasik dan ini ala-ala Jogja gak sih? pasti tuh ala-ala Jogja banget kalian bisa lihat adem udah gitu juga apa namanya tempatnya tempat duduk di dalam itu kayak ala-ala Jogja lah pokoknya oke kita keliling-keliling nah disini banyak banget tumbuhan-tumbuhan pohonan ya kan pohonan juga disini pohon ya dominannya lebih ke sawah sih ya disana ada kakak Rahman halo kak Rahman kakak Dhani tuh yang lagi mau makan ya kan oke langsung aja kita keliling-keliling Botram gue asik banget sebelum puasa oh sebelum puasa oh iya bener banget disini tuh banyak luas banget sawahnya sumpah badis luas banget dan yang pasti disini adem jadi buat kalian mau kesini nanti tuh better sore-sore lah ya tuh oke selain vibesnya adem disini juga hati-hati buat nyaman kalian dan FYI kalau mau kesini kalian sore kemalem tuh lebih enak karena adem banget siang juga gak masalah sih karena banyak pepohonan jadi adem so kita keliling-keliling lagi yuk di kita di kopi rumah let's go aduh dikelilingi sama sawah yang emang mau disengeng disini ini kedai kopi rumah saja wow jadi di tengah-tengah sawah gitu nah selain ada kedai kopi disana juga ada resort namanya Katumbiri Resort kalau kalian tahu Katumbiri nah disitu Katumbiri Resort jadi selain kalian bisa ngopi-ngopi disini makan-makan ya kan kalian juga bisa main-main ke resortnya disana dan disana juga ada kolam berenang yang emang kalian bisa berenang juga disana dan tapi harus bayar sebesar 70 ribuan lah oke coba disjadi ini menu dan harga di kedai kopi rumah yang emang menunya ini variatif banget dan harganya pun affordable oke kalau kalian bisa lihat jadi ini menu kabari yang kabari pesen terus Kak Maman ada apa Kak Maman? ayam goreng ayam goreng sambalnya maknat sambalnya majos terus Kak Dani ada ayam bakar wih ayam bakar ini paling beda ayam barbecue ayam barbecue si paling beda ya kan terus sini ada ikan ikan bakar pokoknya haji banget with the view oke jadi ini dia semi outdoornya dan kalian bisa lihat konsepnya ini klasik-klasik gitu badis lihat deh dan ini asli disini tuh adem dan nyaman banget pokoknya tuh disini tuh banyak banget juga tempat-tempat buat kalian nikmatin hidangan makanan atau kopi disini mantep banget kan oke badis jadi di coffee shop kedai kopi rumah saya ini ada salah satu kaulinan yang wajib kalian tau kalian juga bisa main kaulinan jadi kita langsung aja ke tempatnya dan FYI tadi di infoin kalau misalkan kalian mau berenang itu minimal order 75 ribu dan itu berlaku kelipatan dari kedai kopinya ini kita tinggal jalan ke sini yuk kutin terus wah ada kakaknya disini siapa? bombastik siapa? oke jadi gak terlalu jauh kalau misalkan kalian free time ya kan banyak waktu kalian bisa main wah nah kaulinan nah disini juga ada musola ya kalau misalkan kalian mau beribadah kalian bisa oke yuk kita keliling-keliling disini juga masih luas banget tempatnya nah itu dia kolam berenangnya jadi kalau kalian ya selain nongkrong mau berenang-berenang disini bisa sampai jadi disini juga selain nongkrong dan berenang bisa apa kak tadi? bisa wedding disini bisa wedding acara-acara lamaran juga bisa sebenarnya disini banyak acara juga bisa karena luas banget berapa luasnya? kita mencakup di 8 hektare 8 hektare kak bombastik luas banget disini juga masih ada sawah-sawah luas banget asli ini dia salah satu apa namanya yang bisa kalian nikmatin ya ada ayam ayam apa kak? ayam mutiara ayam mutiara ini bukan ini kalau ini ayam kate ini ayam kate berenang juga selain berenang bisa main ke wahana kaulinan disini di wahana kaulinan ini juga ada motekar jadi balai motekar ini salah satu buat kalian yang hobi baca kalian bisa visit kesini dan emang tempat ini tuh kayak budayanya tuh musung budayanya tuh kuat banget jadi pokoknya seperti yang tadi kopi shop aja konsepnya kan klasik ya budayanya tuh kental banget gitu keren terus kita kesana karena itu ada wahana ketapel wahana ketapel jadi kalian bisa main ketapel disini ya kan tuh terus disini juga ada burung merpati tuh ada burung merpati ini nih contoh ya ini mah contoh iya boleh pake ya wah ada jab pati ini jab pati juga nih merpati oh merpati ini jab pati jabbal yang pake cium ini guys nih 1, 2, 3, and gooo man tapi selain yang gede itu juga disini ada yang kecilnya nih ada yang kecilnya guys tuh bisa main pake yang kecilnya nih ini film siapa yang kayak gini siapa anjay film apa tuh yang ininya dikalungin gini tuh yang ribet ini guys ini kental kalian pasti waktu kecil pernah main kental kan kalau gak gak kalian main berarti kalian generasi jet ya karena generasi jet udah gak ada yang lagi gak kena gak kena pokoknya asli seru banget disini kalian selain bisa ngopi makan kalian juga bisa sambil edukasi disini mantap oke badis selain ada wahana kaolinan disini juga ada danau yang emang banyak tempat ikan ya oke kita langsung lihat aja yuk danaunya seperti apa nah ini danau tuh banyak banget ikannya disini ini badis ayo bisa lihat terus disana juga ada angsa nah ini di atas kebar ini ada flying fox sebenernya tapi belum dioperasikan kembali mungkin nextnya bakalan beroperasi kembali tuh bakalan seru banget deh segitu aja video kali ini semoga kalian terhibur dan juga menjadikan kedai kopi rumah saya ini salah satu rekomendasi ya tempat hangout tempat ngopi bareng teman atau bareng keluarga yang pasti ini wajib banget di list dan masuk list kalian untuk akhir pekan nanti bingung mau kemana oke so buat kalian yang mau visit ke sini ke kedai kopi rumah saya kalian bisa kepoin aja instagramnya nanti kabari cantumin di deskripsi nah disitu juga ada mapsnya di bio nya si kedai kopi rumah saya itu so thank you buat kalian yang udah nonton jangan lupa di support terus channel kabari di subscribe di like dan juga di komen dan jangan lupa juga di share oke so thank you dan see you next video hello